Halo Sobat, Welcome back to my channel Kembali lagi bersama saya Bang Cep Jadi di video kali ini saya akan share ke kalian cara menambahkan font pada aplikasi Pixelab Saya sudah memiliki lebih kurang 3000 jenis font Nanti bisa kalian download seluruhnya Dan linknya sudah saya sertakan juga pada deskripsi video ini Filenya berbentuk zip, kalian harus extra filenya terlebih dahulu Dan passwordnya ada di dalam video ini ya sobat Oleh karena itu, tonton video yang sampai habis Tapi sebelumnya jangan lupa pencet tombol like, komen di bawah ini dan juga subscribe Agar channel ini semakin berkembang Baiklah kita mulai aja tutorialnya Langkah pertama, langsung aja kalian download ketiga filenya Setelah kalian download ketiga filenya Lalu kalian extra ketiga filenya tersebut Pilih aja extra disini Dan kalian masukkan passwordnya Yang sudah kalian dapatkan saat kalian menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Kalau sudah selesai ekstrak ketiga filenya Kita buat folder baru Untuk menggabungkan seluruh fontnya menjadi satu folder Kita beri aja nama foldernya font.select Kemudian font 1,2,3 Kita pindahkan semuanya ke folder.select Kita pindahkan font keduanya Selanjutnya font ketiga Kita pindahkan juga semuanya Font 1,2,3 Sudah kita pindahkan ke font pixelate Dan semuanya berjumlah 3.332 jenis font Karena disini letak foldernya ada pada memori xd card Kita pindahkan dulu filenya ke memori telpon Pilih font pixelate Kemudian kita pindahkan ke memori internal telpon Dan filenya sekarang sudah berada di memori telpon Langkah selanjutnya Buka aplikasi pixelate Kemudian pilih huruf A yang ada di bawah ini Kemudian pilih font Ini adalah font bawaan pada aplikasi pixelate Yang jumlahnya tidak terlalu banyak Kita pilih my font Lalu kita klik gambar yang seperti folder ini Kemudian kita cari nama folder pixelate tadi Yang ini Lalu klik add directory Maka kita sudah selesai memasukkan font yang berjumlah 3000 font tadi Dan sekarang kalian punya banyak pilihan untuk membuat tulisan atau kata pada aplikasi pixelate Oke sobat sekian dulu tutorial dari saya Kalau ada pertanyaan dan saran dari kalian silahkan tulis di kolom komentar Dan jangan lupa subscribe, like, dan share di media sosial yang kalian punya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih